Terima kasih 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 Jadi ini kasus khusus Kasus umum di akhirat adalah Kalau ada orang mengugat Satu mengugat yang lain Maka Apa yang terjadi? Pahalanya orang yang Digugat Dikasihkan kepada pengugat Kalau habis Dosanya pengugat Dikasihkan kepada si Tergugat Nah kalaupun nanti di akhirat Ibu 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 semua mengugat saya Ibu 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 semua mengugat saya karena peristiwa ini Pengajian hari ini Saya berharap skenario ini adalah skenario khusus di mana Allah tidak cuma jadi hakim Tetapi jadi pembelah Soalnya yang bikin sosial sistem bukan saya Soalnya yang punya rumah bukan saya Soalnya banyak hal yang kemudian nanti saya kira gitu ya Mudah-mudahan ini menjadi Menjadi pengalaman ke depannya Agar kita bisa siapkan lebih baik juga Saya disini merasa suara saya sudah sangat keras Hanya saya bahwa di belakang ternyata tidak terdengar itu Kadang-kadang di luar kuasa saya Saya tidak excuse Tapi saya kira ahlan wasahlan Nanti kalau di akhirat ada ibu ibu yang mengugat saya Karena salah beramal dari apa yang saya sampaikan Insya Allah saya siap untuk menerima apa yang kemudian menjadi harus konsekuensi Kalau itu memang bagian dari kesalahan saya Yang penting ibu ibu Saya tadi tidak sedang menjelaskan tentang menutup aurat Karena ada kejadian di sebuah desa Seorang kiai menjelaskan tentang menutup aurat Jamaahnya ngantuk Kemudian dia sampai pada penjelasan Termasuk yang harus ditutup adalah kepala dan rambut Gitu ya Lalu satu hari kiai ini jalan Pada ibu ibu yang ngantuk ini Baru dengernya tadi aurat itu rambut Rambut itu harus ditutup gitu ya Ibu ibu baru njemurin pakaian Itu kepalanya terbuka gitu ya Padahal tidak ada baju lain yang kering gitu ya Semuanya yang dipakai Karena semalam dengar pak kiainya bilang Yang rambut harus ditutup Dia buka bajunya untuk nutupi kepala gitu ya Ini kan separuh pengamalan yang berbahaya gitu ya Nah yang seperti ini berbahaya Karena ngajinya ngantuk gitu ya Karena ngajinya ngantuk Jadi mudah-mudahan tidak ada kejadian seperti ini Kesalahpahaman yang seperti ini Tapi saya sudah review resumenya Yaitu tadi yang kita sampaikan adalah tentang syukur Rukun syukur adalah Mensyukuri Allah Pemberi nikmat Menggunakan nikmat untuk Apa yang diri doi Allah Ketaatan Dan juga menjadikan nikmat itu bermanfaat untuk sesama Itu rukun syukur Empat jenis sabar adalah Sabar dalam menjalankan ketaatan Sabar dalam Menghindari maksiat Sabar dalam menghadapi musibah Sabar dalam bersama dengan orang-orang Benar Yang punya permata itu tadi Yang ketiga Tentang istighfar Istighfar ini Banyak sekali keutamaannya Kita sebagai seorang mu'min yakin Kalau kita ini berdosa Kita sudah wajib beristighfar Nah apalagi kalau tidak Merasa tidak berdosa Merasa berdosa harus istighfar Apalagi merasa tidak Tidak berdosa Intinya perbanyak istighfar Gitu ya Resumenya seperti itu ya Ringkas ya Gitu ya Insya Allah semua bisa diamalkan ya Clear Ya pertanggung jawaban saya adalah Memberikan resumen ini Mudah-mudahan Ditangkap dengan benar Terima kasih